Hai semua assalamualaikum Kali ini aku mau buat yang nyoklat-nyoklat Yakni brownies kukus Di video aku sebelumnya Aku udah buat versi dipanggang Nah disana banyak banget yang tanya Bisa gak kak resep ini di kukus Oke di video kali ini Akan aku jawab ya Ternyata bisa teman-teman Rasanya enak banget Teksturnya itu lembut, super moist, super nyoklat Wajib dicobain dan anti gagal Bisa juga untuk base cake ulang tahun Penasaran gimana caranya Dan bahan-bahannya apa aja Yuk simak videonya Hingga selesai Untuk langkah pertama Didihkan air, letakkan panci di atasnya Kemudian kita masukkan Margarin sebanyak 100 gram Nah ini kita Cairkan dengan cara ditim Seperti ini Sambil diaduk-aduk Kemudian tambahkan coklat batang Sebanyak 70 gram Dan ini kita biarkan Hingga semua bahan Mencair ya teman-teman Setelah setengah mencair Matikan api kompor Nah ini lanjut Kita aduk-aduk Hingga rata ya teman-teman Hasilnya kira-kira Seperti ini Kalau udah Kita sisikan dulu ya Lanjut siapin Bahan keringnya Disini sudah ada Tepung terigu Protein sedang Sebanyak 100 gram Setara kurang lebih 10 sendok makan Kemudian coklat bubuk Sebanyak 24 gram Kurang lebih 3 sendok makan Ini aku mix ya Coklat bubuk biasa Dengan coklat bubuk hitam Kalau gak ada coklat bubuk hitam Pakai coklat bubuk biasa aja Semuanya boleh Kemudian baking powder 1.4 sendok teh Nah ini wajib banget diayak Agar tidak ada bahan-bahan Yang bergerindil Oke kalau udah selesai Lanjut diaduk Hingga rata Setelah tercampur rata Disisikan dulu Jadi bahan cair udah selesai Bahan kering pun udah Lanjut kita buat adonannya Pecahkan 4 butir telur Disini aku pakai telur suhu ruang Tambahkan gula pasir Sebanyak 150 gram Kurang lebih 10 sendok makan Vanilla essence 1.4 sendok teh Mau pakai vanili bubuk Boleh SP Setengah sendok teh aja Cukup Mau pakai TBM Atau ovalet Juga bisa Nah ini kita mixer ya Untuk pertama Kecepatan rendah dulu aja Asal rata gitu teman-teman Nah kalau udah mulai rata Naikkan kecepatan mixer Menjadi kecepatan paling tinggi Kita mixer selama kurang lebih 8-10 menit Hingga adonan mengembang Putih, kental Dan berjejak Seperti ini Nah kalau aku disini Cukup 8 menit aja ya Jadi bisa disesuaikan dengan Kecepatan mixer Teman-teman masing-masing Yang digunakan Oke kalau udah Kita tambahkan bahan keringnya Ini aku bagi Kedalam 2 tahapan Tujuannya untuk Mempermudah mencampurkan Jadi tidak ada Bahan tepung Yang menggumpal gitu Diaduk-aduk dulu Agar gak bertebaran Nah kita mixer Cukup kecepatan Paling rendah aja ya teman-teman Asal tercampur rata Untuk memixer bahan kering Seperti ini Jangan terlalu lama Maksimal 30 detik Itu udah cukup Oke kurasa ini udah cukup Lanjut kita tambahkan Sisa bahan keringnya Nah seperti ini Lanjut dimixer kembali ya teman-teman Oke seperti ini aja Udah cukup menurutku Untuk mixernya Disisikan Selanjutnya Kita aduk Menggunakan spatula Seperti biasa Rapikan pinggiran wadah Kita aduk Hingga ke dasar wadah Pastikan tidak ada Bahan tepung Yang masih menggumpal Oke gunakan Metode aduk balik Seperti ini Untuk mempermudah Setelah tercampur rata Selanjutnya Kita tambahkan Bahan cair Yakni coklat batang Dan margarin Yang udah ditim Di awal tadi Nah kita tuang semuanya Seperti ini Ini udah Suhu ruang ya Kalau misal hangat-hangat Sedikit gak apa-apa Teman-teman Kalau aku disini Jarak buat Tim coklatnya Sama siapin Bahan kering Dan mixer telur Itu udah cukup Langsung aja Kita tuang Gak apa-apa Oke lanjut Kita aduk Hingga tercampur rata Pastikan tidak ada Bahannya mengendap Agar hasilnya bagus Setelah tercampur rata Konsistensi adonan Seperti ini Lumayan kental Tapi gak kental-kental Banget Jadi ditarik Jatuh Seperti pita melipat Oke kita bagi adonan Kedalam dua wadah Sama rata Karena disini Aku mau buat Dua lapis ya Kalau teman-teman Mau langsung Dikukus semua Juga boleh Bebas Disesuaikan Untuk loyangnya Ukuran 18x18 Dan tingginya 7 Oles margarin Bagian alas aja Dan lapis Dengan kertas roti Untuk dinding loyang Yang gak perlu dioles Gak apa-apa Oke kita tuang Satu wadah adonan Nah seperti ini Diratakan Agar nanti Agar nanti Hasilnya rata Bagus Gak ada gelombong udara Yang terperangkap Setelah selesai Siap untuk dikukus Sebelumnya Udah aku panaskan Kelakat Atau panci pengukus Pastikan Airnya sudah mendidih Kita masukkan Loyang berisi adonan Nah ini akan kita kukus Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan Api sedang cenderung kecil Dan jika teman-teman Menggunakan panci biasa Penutupnya di lapis serbet Agar uap air Tidak menetes Ke permukaan adonan Setelah 15 menit Nah hasilnya seperti ini Kemudian Di lapisan tengah Aku mau kasih Meses coklat Untuk jumlah secukupnya Aja ya teman-teman Nah ini aku tabur Seperti ini Jadi nanti hasilnya Ada lapisan coklat Di tengah browniesnya Oke Kalau udah Lanjut kita tuang Sisa adonannya Seperti ini Setelah dituang Lanjut diratakan Harus benar-benar rata ya Agar nanti hasilnya itu Bisa rapi gitu teman-teman Kalau udah Kita kukus kembali Selama 30 menit Atau hingga mateng Setelah 30 menit Ini dia hasilnya Alhamdulillah Brownies kukusnya Sudah mateng Langsung aja Kita keluarkan dari kelakat Setelah mulai hangat Lanjut kita lepaskan Dari loyang Seperti ini Bantu sisir pinggirannya Lalu beri alas Dan dibalik Dan kita lepaskan loyangnya Wow Hasilnya terlihat Super moist Nyoklat banget ya teman-teman Pokoknya pecinta coklat Wajib banget Cobain resep ini Buatnya gampang Cukup dikukus aja Tapi rasanya juara banget Beneran enak Tuh Hasilnya mulus ya Bagian bawahnya juga Nggak basah Kita biarkan dulu Hingga browniesnya dingin Setelah browniesnya dingin Lanjut kita rapikan pinggirannya Agar lapisannya terlihat Setelah selesai Lanjut di plating Disini aku hias Pake glass coklat aja Motif Seperti ini ya Simple Buatnya gampang Tapi hasilnya mewah Banget menurutku Tuh Cantik Dan aku beri juga Dengan taburan Choco chips Seperti ini Untuk cara menghias Bebas aja ya temen-temen Kalau mau pake buttercream Juga boleh Dan ini aku tambahkan Stick ucapan Dan juga buah strawberry Hasilnya jadi makin manis Nah ini dia Brownies kukusnya Udah jadi Masya Allah Ini beneran Cantik banget Dihias sesimpel ini Tapi hasilnya Maksimal banget Menurutku Tuh Terlihat ya Hasilnya super nyoklat banget Oke Langsung aja yuk Kita cobain Ini aku potong Browniesnya Wow Lembut banget Jadi temen-temen Bisa buat Kue ulang tahun Sendiri di rumah ya Bahan-bahannya Lumayan ekonomis Ini modalnya Gak sampai Rp30.000 Temen-temen Tuh Nah hasilnya Seperti ini Masya Allah Beneran cantik banget Lapisan tengah Dari mesusnya Juga bagus Terlihat Dan teksturnya Super moist Aku cobain dulu ya Aku ambil pakai garpu Bismillahirrahmanirrahim Beneran ini rasanya enak banget Manisnya sudah pas Teksturnya lembut Super moist Super nyoklat Temen-temen Wajib banget Cobain ini Beneran enak banget Aku jamin deh Buatnya gampang Dikukus aja Hanya 4 telur Bisa dapat brownies Atau coklat kek Seenak ini Selamat mencoba ya Semoga berhasil Dan semoga suka Sama rasanya Insya Allah Kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye